Video Tutorial Membuat Workgroup Baru Anda bisa membuat workgroup atau kelompok kerja baru dengan cara klik tombol Buat Workgroup Baru pada halaman workgroup. Anda harus menyelesaikan beberapa langkah berikut, yaitu tulis nama workgroup yang diinginkan, lalu tentukan workday atau hari kerja untuk workgroup tersebut. Anda dapat memilih opsi full day jika hari kerja akan dijalankan secara penuh, atau half day jika hari kerja hanya berlaku setengah hari. Klik Lanjutkan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Masukkan karyawan ke dalam workgroup sesuai kebutuhan Anda dengan menandai checkbox di nama karyawan terlebih dahulu. Lalu klik Add untuk menambahkan karyawan. Klik Lanjutkan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Buat aturan lokasi dan time zone pada workgroup, Anda bisa menerapkan beberapa aturan seperti zona waktu. Untuk memilih zona waktu yang berlaku di workgroup tersebut. Untuk saat ini, tambahkan lokasi kantor Anda terlebih dahulu dengan mengklik Tambah Lokasi. Pastikan lokasi peta sesuai dengan kantor Anda. Izinkan clock in atau out di luar area lokasi GPS. Untuk mengizinkan employee di dalam workgroup agar dapat melakukan proses absensi tanpa harus berada di lokasi yang sudah ditetapkan. Izinkan perbaikan presensi. Untuk mengizinkan employee di dalam workgroup agar dapat melakukan permintaan perbaikan absensi. Perusahaan juga dapat memberikan kebijakan batasan employee untuk mengajukan fixed attendance per bulannya. Pengaturan lembur. Untuk menyesuaikan pengaturan lembur kepada seluruh karyawan di workgroup. Pengaturan keterlambatan. Untuk menyesuaikan pengaturan keterlambatan kepada seluruh karyawan di workgroup. Klik Lanjutkan untuk melanjutkan ke langkah terakhir. Sesuaikan hari kerja dengan shift yang sudah Anda buat. Anda dapat memilih dua tipe jadwal untuk diterapkan ke workgroup Anda. Seperti jadwal mingguan, di mana satu shift untuk seluruh employee di workgroup dalam satu hari kerja berlaku untuk satu minggu atau pekan. Anda dapat memilih tipe ini jika semua karyawan di workgroup Anda memiliki pola jadwal kerja atau shift yang sama dan konsisten. Jadwal manual. Di mana setiap employee bisa memiliki shift yang berbeda dari employee lain. Menyesuaikan dengan kolom tabel shift yang dapat diubah. Anda juga bisa mengatur shift setiap karyawan secara otomatis dengan fitur Siklus Shift untuk membuat pola shift kerja tertentu atau dengan buat jadwal otomatis. Jika aturan shift yang Anda buat sudah dirasa sesuai, klik simpan untuk menyelesaikan proses. Workgroup baru Anda akan otomatis muncul di list workgroup. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi patch guide NusaWork. Anda bisa pelajari semua fitur-fitur NusaWork lainnya di patch ini. Untuk info lebih lanjut, kalian dapat hubungi tim support NusaWork.